Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Selamat menikmati Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Di rumahmu kami bersuka Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih 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 telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Untuk selamatkan Yesus kau Kasihmu nyata Kami tinggi kau Untuk selamatkan Yesus kau bersalah Yesus kau Kasihmu ajar Janjimu sejarah Untuk selamanya Yesus kau bersalah Kasihmu nyata Kami tinggi kau Untuk selamanya Kami tinggi kau Kami tinggi kau Untuk selamanya Kami tinggi kau Kami tinggi kau Untuk selamanya 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 Namaku Yesus Lebih besar Lebih dasyat Berkuasa Kami tinggi kau Kami tinggi kau Kami tinggi kau Selamanya 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 Haleluya 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 Berikan suara-suara bagi Tuhan Kita yang luar biasa Di dalam nama Yesus Dan menguji dan menyembah Engkau Amen Amen Shalom semuanya Hari pagi hari ini Kita mau Satukan suara kita Kita mau Berikan yang terbaik Pujian Penyembahannya yang terbaik Karena dia Allah yang besar Amin Baiklah kita Kita mau Tentukan 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 Kita Baiklah kita mau Angkat Tentukan Hari ini Menjilatkan Bawa pujian Bersama Memuji Kutuhan Satukan Suara Dan Nyanyikan Suara Kemenangan Lord Lord Gloria Besar Tuhan Ditinggikan Di atas Jawanya Gloria Gloria Besar Tuhan Ditinggikan Pujian Gloria Gloria Satukan suara dan nyanyikan, suara kemenangan Kami datang bawah pujian, bersama memuji putuhan Satukan suara dan nyanyikan, suara kemenangan Angkat tangan-tangan, ayo Gloria, besar Tuhan, di tinggi dan di atas, kalangan Gloria, besar Tuhan, di tinggi dan pujian Gloria, Gloria We give you glory, we give you honor We give you praise for all that you are We give you praise for all that you are We give you praise for all that you are We give you praise, we give you praise Glory, glory I am, besar Tuhan Ditinggikan di atas, segala Tuhan Glory, glory Gloria Besar Tuhan Ditinggikan pujinya Gloria 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 Bapakku bisa memberikan salam ataupun mengatakan tangan, katakan Tuhan kita kasih, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita ajai, hal-hal Dasar Dasar dari yang ku harapkan Bukti yang tak kulihat Bukti dari segala yang tak kulihat Ini cara kajianya iman Iman berikan ku kekuatan Melakukan Melakukan perkara yang apa Yang hebat dan dasar Bersama Tuhan Bersama rohmu Tuhan Bersama rohmu Tuhan Ditinggikan Ditinggikan Bersama Bersama rohmu Tuhan Ditinggikan 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 Sampai jumpa. Dengan senang hati, Raja Keagungan. Pastikan bagi Raja. Raja Keagungan. Raja Sekarang Raja. Raja Keagungan. Raja Keagungan. Raja Keagungan. Sholat-sholat bagi Raja di atas segala Raja yang layak kenal segala pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami sudah siapkan hati kami. Untuk memuji, menyembahmu lebih lagi Tuhan. Kayak mau rasakan hadirat kelebih lagi. Karena kami tahu bersama rohmu ada kemenang, ada kelepas, ada kesembuhan terjadi. Terima kasih. Tuhan pagi hari ini Tuhan. 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 Terima kasih telah menonton 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 Hambamu ini Sekitar sekitar Wow berarti Terima kasih telah menonton Budak Dia membuka dirinya Jika kita berbicara Kepada Tuhan Terima kasih telah menonton Saya tidak Saya akan bisa bahagia Yang pertama Yang pertama Stop waiting Stop waiting for what you want And start working for what you want Terima kasih telah menonton Bapak Yang pernah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menurunkan Menurunkan resiko penyakit jantung Menurunkan resiko penyakit jantung Wah ini juga penting Bapak Ibu Saudara kemarin Dr. Paulus Raharjo baru memberkati kita di Bogor Dengan webinar kesehatan Melembatkan Melembatkan kulit Mencegah jerawat Makin mantep Dan menggoreng tentunya Saya menggoreng Anak saya masih kecil 2,5 tahun Kalau dia mau goreng-gorengan nugget gitu Antara istri saya lebih baik pakai Olive oil Karena gitu-gitulah Jadi kita beli olive oil Walaupun harganya mahal sedikit Tetapi olive oil ternyata Bergunanya banyak Nah tapi ngomong-ngomong Janda ini tidak punya banyak Olive oil ya Tadi dikatakan bahwa Dia hanya punya sedikit Dan saya sangat bersyukur Bapak Ibu Kita punya Allah yang adalah spesialis Dalam mentransformasi Sesuatu yang sedikit menjadi banyak Sesuatu yang kecil menjadi besar Sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga Contoh Saat itu kejadian Tuhan Yesus sedang mengajar Tiba-tiba hari sudah petang Sudah malam Lapar semua orang Tidak ada makanan Toko semua sudah tutup Hanya ada apa? 5 roti dan 2 ikan Dari sesuatu yang sangat kecil Di tangan Tuhan kita yang besar Justru bisa memberi makan 5 ribu orang Sangat banyak sekali Kalau kita bisa lihat ada seorang muda Yang pipinya masih kemerah-merahan Seseorang yang tidak diperhitungkan Tetapi dia dengan kemudaannya Kekecilannya Tidak dianggap dan lain sebagainya Dia maju melawan raksasa yang bernama Goliath Bersama Yesus Dia menang Dan Bapak Ibu Yesus sendiri mengatakan Jika kita punya iman sebesar Biji sesawi saja Kecil Maka kita dapat memindahkan gunung Sekali waktu bahkan Tuhan pernah bertanya kepada Musa Saat Musa sedang galau Saat dipanggil pelayanan sama Tuhan Tuhan bilang apa yang ada di tanganmu Apa yang engkau miliki Kurang lebih sama seperti apa yang Elisa tanya kepada janda itu Apa yang kau punya dalam rumahmu Dan Musa memberikan tongkatnya Dan Tuhan memberikan mujizat-mujizat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara mari kita mulai dengan apa yang ada pada kita Jangan selalu fokus kepada masalah kita Tetapi mulai apa yang ada padamu Apa yang ada pada kita Bapak Ibu Saudara saya punya cerita Saya di tangsal sudah dari 2018 sampai 2023 Sudah lima tahun Lima tahun Lima tahun Dari 2018 Sebelumnya saya dari Sydney Saya juga pernah kesaksian disini Saat pertama saya menjejakan kaki di tangsel Itu bukan hometown saya Hometown saya ada di Bogor Jadi saya gak kenal siapa-siapa gitu Saya gak tahu mau melakukan apa Rasanya kecil Rasanya gak bisa apa-apa gitu Masih muda Belum menikah juga saat itu Apa yang bisa kulakukan Tuhan Aku gak punya apa-apa Aku merasa ah gak berharga Tuhan bilang Terus doa dan kunjungan Terus doa dan kunjungan Wah ini ya kayak gitu ya Aku juga udah tahu Ya lakukan hal kecil Yang sekiranya kamu juga anggap nothing Tapi lakukan dengan setia Bapak Ibu Saudara Saat saya melakukan hal-hal tersebut Eh ada telepon masuk Beberapa bulan setelah pelayanan mulai di Tangerang Selatan Telepon masuk dari Jumaat yang ada di Bogor Pak Saron Ya saya dengar ya kamu sudah pelayanan di Tangerang Selatan Ya sudah pulang ya ke Indonesia Iya Ini ya ibu-ibu paruh baya Dia melayani di bidang makanan Bapak Ibu saya tahu Setelah itu dia berkata Katanya Iya Gini-gini basa-basi Lalu dia bilang Apa yang bisa saya bantu Katanya Saya tahu dia bukan orang Panggung gitu Yang bisa melayani Dan juga bergerak bebas Enggak bisa gitu Tapi Tuhan berkata disitu saat itu Coba bilang kalau Tentang makanan Jadi saya bilang disitu Bu Kalau benar ibu mau membantu bu Jemaat kami di Tangerang Selatan Belum terlalu besar Bolehkah Jika ibu berkenan Sebulan sekali kita mengadakan perjamuan kasih Bu Saat saya ngomong gitu deg-degan Bapak Ibu ya Takut ditolak atau gimana Bolehkah bu Karena saya tahu dia punya catering Dia bergerak di bidang makanan Telepon seperti kalau begitu Bapak Ibu Menjadi tegang Beberapa detik Hening suasana Bapak Ibu Hening Lalu di ujung sana di telepon bilang Oke Kalau begitu Oke bu Oke apa Iya oke Kalau begitu nanti saya akan sediakan setiap sebulan sekali Di awal bulan Makanan untuk Jemaat di Tangerang Selatan 70 piring bu Boleh bu 70 piring Karena jemaat kami sekitar 50-60 70 Dia diem lagi Bapak Ibu Berfikir lagi beberapa detik langsung Lalu dia bilang Oke Kata dia Wah Saat saya bilang oke Baik bu kalau begitu Langsung kita wrap up deal Karena apa cepet-cepet Bapak Ibu Kita tutup teleponnya Karena dia takut berubah pikiran Jadi harus cepet-cepet seperti itu Bapak Ibu Ya bu deal Terima kasih Tuhan Langsung Bapak Ibu Saudara Dari yang tidak ada apa-apanya Merasa kecil dan lain sebagainya Tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang besar Nah sampai hari ini Bapak Ibu Walaupun pandemi menerjang Kami pun ada transisi ke pemimpinan Tetap sebulan sekali Nah hari ini pas Di Tangerang Selatan Saya belum cek makanannya apa Tapi kayaknya pasti enak Ya jadi mereka Akan diberkati oleh Tuhan Dimulai dari sesuatu yang Tampaknya kecil Dan tidak ada artinya Yang kedua Apa yang bisa kita pelajari dari cerita janda ini Yaitu over God what we have And trust him to give what we need Yang artinya persembahkan yang kita punya kepada Tuhan Dan percaya Dia yang memberikan apa yang kita perlu Mari kita baca ayatnya di ayat ketiga Sampai ketujuh Saya baca ayat ketiga Bapak Ibu baca ayat yang keempat Berkata Lalu berkatalah Elisa Pergilah Nah ini sudah minta Mintalah bejana-bejana dari luar Daripada segala tetanggamu Bejana-bejana kosong Tetapi janganlah terlalu sedikit Ayat keempat jemaat Satu, dua, tiga Angkatlah Apa yang di instruksikan oleh Elisa Kumpulkan sebanyak mungkin Buli-buli dan jirigen Lalu tuanglah apa Olive oil yang kamu punya Walaupun sedikit itu Dan disini Tuhan Kembali membuat suatu demand Yang sangat aneh menurut saya Dan membutuhkan kepercayaan penuh Kepada Tuhan Karena apa? Karena kita tahu Buat apa kita mengumpulkan Buli-buli yang banyak Dan apa? Kosong Tetapi minyaknya sangat Sedikit Lah ini apa-apaan ini Tuhan Guyon ini Bercanda aja ini Kadang-kadang seperti Oktober lalu saya juga pernah katakan Tuhan tuh kadang-kadang demand sama kita Sesuatu yang di luar nalar kita Pernah? Pernah di kehidupan kita Saat kita justru sedang ini Tuhan minta sesuatu Kepada kita Tampaknya Tuhan mustahil saya lakukan Wong saya lagi butuh Tuhan mintanya yang berlawanan Tetapi melalui cerita ini Kita akan lihat Dan yang terjadi adalah Ayat yang kelima Pergilah perempuan itu padanya Ditutupnyalah pintu sesudah ia Dan anak-anaknya masuk Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana Kepadanya Sedang ia terus menuang Ketika bejana-bejana itu sudah penuh Berkatalah perempuan itu kepada anaknya Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi Tetapi jawabnya kepada ibunya Tidak ada lagi bejana Lalu berhentilah minyak itu mengalir Kemudian pergilah perempuan itu Memberitahukannya kepada abdi Allah Dan orang ini berkata Pergilah Juallah minyak itu Bayarlah hutangmu Dan hiduplah dari lebihnya Engkau serta anak-anakmu Bapak ibu saudara apa yang tadi Dikatakan oleh Elisa Kumpulkan Jirigen Buli-buli Bapak ibu Satu Dua Jirigen kosong Jangan terlalu Sedikit Dan mintalah kepada Tetangga-tetanggamu Wah ini saya jadi ke tetangga saya dulu Saya mau minta dulu Minta jirigen satu pak Oh ya ambil aja di dapur sendiri Oh siap Jirigen Bapak ibu Saya juga gak tau kenapa ada disitu jirigen Minta apa tadi kepada tetangga-tetangganya Satu lagi jirigen Sudah Masih kurang? Masih Kumpulkan sebanyak-banyaknya Tok 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 Pak Hose Mau ngambil jirigen kosong boleh? Boleh Boleh dua pak? Boleh Terima kasih Oh ini aja dilepas aja pak Makasih pak Dibawa pulang Kumpulkan sebanyak-banyaknya Apapun itu Bentuknya Apapun itu yang penting Kosong Dipersiapkan Bapak ibu Kalau apa kata Alkitab Dia mulai untuk Menuangkan minyak Dia tuangkan minyak Satu persatu Nah sama ini Mata-matanya sama seperti Jemaat di Bogor Bapak ibu saudara saya tidak bisa mengadakan mujizat Yang hanya mengadakan mujizat Tuhan Yesus Tidak pernah minyak ada di sini Tetapi anggap saja Saat janda itu disuruh Elisa Dengan penuh keyakinan Menuangkan Minyak Sat Sat penuh Sat 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 penuh Dan semuanya Penuh Bapak ibu saudara Di sini ada sesuatu yang sangat menarik Yang bisa kita lihat dari Jirigen-jirigen ini Saat janda itu memberikan apa yang ada padanya Yang hanya sedikit itu Maka Tuhan memberikan semua yang dia perlukan Suruh jual Dan semuanya bisa Untuk membayar hutang Dan ada sisanya Untuk dia hidup Memang itulah cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita Saat kita percaya penuh Sesuatu yang mustahil Bahkan tadi saya katakan Tuhan menyuruh kita Hal-hal yang aneh Aduh Tuhan Aku kan butuhnya itu Tetapi kau malah suruh Bahkan kita Bapak ibu mungkin pernah merasakan Saat kita kekurangan Justru Tuhan suruh menabur Tuhan suruh memberi dan lain sebagainya Bapak ibu saudara Perhatikan Tuhan tidak bilang Buli-bulinya warna apa Tuhan tidak bilang jirigennya ukurannya berapa Yang dia bilang hanya apa? Kosong Apa artinya ini dalam kehidupan kita? Di 2 Korintus 4 ayat 7 Ada ayat yang berkata Tetapi harta ini kami Punyai Dalam bejana tanah liat Dan dalam versi bahasa Inggris NIV berkata But we have this treasure in jars of clay Apa ini jars of clay? Apa artinya ayat ini? Ini adalah berbicara tentang kehidupan kita Tentang tubuh kita sebagai bejana yang kosong Apa yang Tuhan cari? Dia mencari kehidupan kita Dia mencari bejana dan buli-buli yang kosong Yaitu kehidupan kita Saat kita terus mencari Tuhan Kita tidak mengisi dengan hal-hal yang lain Tetapi kita mengisi dengan Tuhan Yesus kita Saat kita sedang masa sulit Tuhan Yesus yang kita perlukan Dan Bapak Ibu Saudara minyak itu berbicara tentang apa juga? Tentang roh kudus Ya Minyak itu adalah aliran-aliran roh kudus Bapak Ibu Saudara Saya tidak tahu satu persatu masalah yang kita hadapi hari-hari ini Tapi saya percaya Tuhan adalah cukup bagi kita Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa bagi kita Karena saat kita lemah Dialah kekuatan kita Saat kita terluka Maka dia adalah penghibur kita Saat kita tersesat Dia adalah penuntun jalan bagi kita Saat kita lapar Yesus yang berkata Akulah roti hidup Barang siapa memakan aku Dia tidak akan lapar lagi Saat hidup tidak stabil Dia adalah batu karang kita yang teguh Seperti yang tadi Kalimat kunci dari awal yang kita sebutkan When you don't have what you really want You will discover that God is what you really need Tuhan adalah apa yang kita perlu dalam kehidupan kita Dan dia adalah cukup dalam kehidupan kita Saat kita mencari wajah Tuhan Kita akan menemukan kekuatan kita Saat kita mencari sumbernya Maka aliran air hidup akan diberikan kepada kita Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saya tidak tahu firman yang sederhana ini Berbicara apa kepada Bapak Ibu Yang saya percaya Tuhan ada bersama kita Saat kita tidak fokus terhadap masalah kita Saat kita merasa kecil dan lain sebagainya Tetap setia kepada Tuhan Maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar Dalam kehidupan kita Tuhan adalah cukup untuk kita Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Aku tak akan goyang Karena engkau berjalan Ada di depanku Kemenangan hidupku Semuanya karenamu Semua benteng Tekanku untuk mendengar suaramu Terima kasih telah menonton Hidupku Bukan karena hebatku Di dalam jiwaku Tuhan Ku rasakan penuh Iman ku terus bertumbuh Untuk raih kemenangan Aku tak akan gentan Aku tak akan goyang Karena engkau berjalan Karena engkau berjalan Ada di depanku Kemenangan hidupku Semuanya karenamu Semua benteng Tentengkan runtuh Mendengar suaramu Kemenangan hidupku Aku tak akan gentar Aku tak akan goyang Aku tak akan goyang Karena engkau berjalan Ada di depanku Kemenangan hidupku Semuanya karenamu Semua benteng kan runtuh Mendengar suaramu Wow, wow, wow Wow, wow, wow Yeah Wow, wow, wow